Stok minyak goreng rakyat bersubsidi atau minyak kita di sejumlah pasar di Palembang saat ini sedang langka. Menurut pedagang, langkanya minyak kita sudah terjadi sejak satu bulan terakhir, seiring dengan kabar akan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Stok minyak goreng kemasan rakyat bersubsidi atau minyak kita di sejumlah pasar di Palembang kosong atau langka. Di pasar, kilometer lima minyak kita sudah kosong sejak satu bulan terakhir. Hanya satu toko sembahku saja yang masih menjual stok lama, masih tersisa beberapa liter di dalam kemasan botol. Seorang pedagang mengungkapkan kosongnya stok minyak kita terjadi dari agen bersamaan dengan permintaan masyarakat atau konsumen yang semakin meningkat. Pedagang juga belum mendapatkan kepastian kapan stok minyak kita akan kembali aman. Di pasaran, harga minyak sudah mengalami kenaikan dari Rp14.000 per liter, kini menjadi Rp16.500 per liter menyusul kabar rencana kenaikan harga. Langkanya persediaan minyak kita memaksa pedagang terpaksa membeli minyak goreng kemasan lain dengan harga mulai Rp17.500 per liter. Minyak kita sendiri ini kandangnya kosong ya? Kosong, masih sebulan ini. Sudah sebulan ini? Sudah masuk. Untuk banyak nggak sih warga yang misalnya selama kosongnya? Banyak. Keminannya banyak. Untuk harganya sendiri memang jauh berbeda dari minyak kemasan lainnya? Beda seribu. Seribuan. Sebelum kosong kemarin harganya berapa? Rp16.500. Sudah naik. Sebelumnya Rp16.500. Ini kosongnya di mana? Kosongnya di mana? Dari agen dah ganti. Dari agennya nggak ada. Gak soh, ya memang dah ganti dari sini. Kenaikan harga minyak goreng juga terjadi pada minyak curah menjadi Rp18.000, dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Mama Tardiansyah melaporkan dari Palembang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!